Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan aku di channel in the Exofficial Nah jadi di video kali ini kita akan bermain game tinirum stories Nah tanpa berlama-lama langsung saja kita ke gameplaynya Nah di sini aku sebelumnya udah aku mainin ya guys ya untuk apa melihat gameplaynya sedikit Nah jadi kita akan langsung lanjutkan aja ya langsung saja kita continue nah disini prologue satu ya langsung aja kita play Oke jadi sebelumnya kalau kalian baru pertama kali main game ini nanti ada petunjuk atau tutorialnya nah disini kita disuruh tap on window Oke sudah terus kita disuruh geser kameranya Oke dan disini kita disuruh tap on the door Oke kita ambil pipa terus kita select pipanya terus kita tap on the door Oke udah terbuka ya guys ya langsung aja kita masuk ya Oke disini ada semacam tutorial lagi do not forget you can rotate location Oke Oke jadi caranya kita harus geser geser yes ya di sini karena aku udah cobain jadi langsung aja kita hidupin listriknya guys ya Oke disini nggak bisa kita harus cari sesuatu untuk memperbaiki listriknya guys ya kita cari lemari nah ini dia kita buka terus disini ada semacam tang ya guys ya Oke kita keluar lagi terus kita geser lagi kita ke bagian ini terus kita pilih toolsnya ya langsung aja kita perbaikin oke oke udah bisa geser ya kita kembali lagi terus kita cari di laci meja siapa tahu ada sesuatu ada kunci guys kita simpan dulu kita lihat ada tisu ini nggak perlu ya guys ya kita kembali lagi kita klik lagi di sini ada pil ada obat ya guys ya di sini ada dokumen Oke kita keluar kita tutup dulu terus kita kembali lagi Oke di sini kita harus memecahkan kode ini guys ya yang ada di komputer ini kita kembali dulu kita klik di bagian sini nah di sini ada passwordnya guys ya tapi ini passwordnya masih acak ya belum 100% bener jadi kita harus cari clue yang lain nah di sini dia nah di sini kita harus ikutin panah-panah yang ada di sini guys ya di sini kita langsung aja coba password yang bener ya guys ya di sini tanda panah yang pertama yang pertama itu saat eh satu kedua ya guys ya jadi 1423 ya kita coba 1423 oke udah kebuka ya guys ya terus kita ke bagian ini notepad nah disini untuk password gembok rooftop ya atau di bagian lantai atas ya kita kembali lagi ya guys ya 3569 3569 oke kita geser lagi nah disini ada tangga guys kita langsung naik oke udah kebuka ya langsung aja kita ke bagian atas nah kita ke bagian ini ya guys ya apa nih kontak listrik lah kita ke sini oke disini bisa kebuka cuman yang di bagian samping ini nggak bisa terbuka ya harus pakai kunci ya harus pakai kunci kebetulan tadi kita udah dapet kunci ya di laci tadi kita pakai aja kita buka nah udah bisa guys ya langsung aja kita pasang kabel yang terputus ya guys ya oke udah selesai tinggal kita tutup lagi terus kita kembali lagi ke bawah ya guys ya nah disini kita kembali ke komputer kita tadi guys ya kita buka portal jalanan tadi yang di luar ya maksudnya oke udah oke oke barrier is up return to the car oke misi kita udah selesai tinggal kita keluar lagi guys ya kita ke mobil kita oke jadi untuk prolog satunya kita sudah selesaikan ya guys ya nanti kita akan lanjutkan untuk chapter pertamanya guys ya oke jadi sekian dulu untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like comment dan share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi oke sampai jumpa di video selanjutnya